Dibarengin dengan misalkan ada tugas dari Bapak dan itu nanti akan dimasukkan ke Google Classroom. Jadi catatan yang kalian buat sekarang nanti kalian fotokan dan kalian kumpulkan di Classroom beserta nanti tugas yang Bapak kasih kalau ada tugas. Kalau nggak ada tugas berarti catatannya saja. K-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 3, M sama dengan 4. Oke ini yang diketahui nanti. Silahkan kalian kerjakan ini 3, K pangkat 2, L pangkat 3, M per, K pangkat 3, L pangkat min 5, ini L ya, M pangkat 4. Tapi ada dalam kurung dia min 2. Nah, sebelumnya Bapak juga ngejelasin, kalau misalkan ada A per B, terus dipangkatkan misalkan M, maka jadi A pangkat M per B pangkat B. Belum keluar kan gambarnya. Ini nanti kalian pakai juga. Sok, silahkan. Ya udah, keluar gambarnya kan? Soalnya yang ini ya, soalnya yang ini ya. Soalnya yang ini, ini mah sifat. Silahkan, coba kerjakan. Yang atas, yang atas. Yang bawah mah sifat. Yang bawah. Yang atas, silahkan. Hai, Mati. Hai, Mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada yang sudah. Terima kasih. 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 Bisa Oke Ayo suara yang lagi tidur Hujan pak hujan Oh hujan Oke berarti disini Kita jangan dulu pindahkan 3 pangkat min 2 langsung aja Karena disini bagi ya Berarti kak min 4 Dikurang min 6 Jadi kak min 4 Dikurang min 6 Oke berarti l nya Min 6 Dikurang 10 Terus m nya Min 2 dikurang Min 8 Berarti disini 3 pangkat negatif 2 Kak nya pangkat berapa? Pangkat Pangkat 2 Ini pangkat berapa? Pangkat 2 2 2 Karena disini Ada Ada kurang dan negatif ya Berarti dia pangkat 2 L nya pangkat berapa? L pangkat? 16 Min 16 Min 16 Min 16 Min 16 16 16 16 16 16 16 6 Oke Karena disini ada yang negatif Dan ada yang Ya Karena disini ada yang negatif Dan ada yang positif Berarti kita pindahkan dulu Negatifnya Berarti disini akan ada per lagi Yang negatifnya mana? 3 ya Berarti 3 pangkat 2 Ya pak Sama L pangkat 16 Disini Kak nya tetap Pangkat 2 Dan M pangkat 6 Nah dari sini baru kita masukin Kak nya berapa tadi tuh? Kak nya 2 Berarti 2 pangkat 2 Dikali M nya itu adalah 4 4 4 pangkat 6 Per 3 pangkat 2 berapa? 9 Dan L pangkat 16 L nya itu 3 Sampai sini ada yang ditanyakan Sampai sini ada yang ditanyakan Tidak Sudah ngerti pak Sudah ya Jadi Kalau misalkan Kalau misalkan Kalian dimintanya Untuk sampai ke angka Berarti kalian hitung nih Tapi kalau dimintanya Cuma sampai sini Ya Sebenarnya bisa aja Kita lebih sederhanai lagi Disini 2 pangkat 2 4 itu kan 2 pangkat 2 juga Berarti 2 pangkat 2 6 Ini kita males ngitung ya Intinya males ngitung Disini 3 pangkat 2 Terus 3 pangkat 16 Karena disini 2 sama Ini kan berarti 2 pangkat 2 Dikali 2 pangkat 12 Per 3 pangkat 2 Kali 3 pangkat 16 Berarti disini 2 pangkat 14 Per 3 pangkat 18 14 Kayak gini Bisa dikali ya Bisa pak Bisa pak Bisa pak Bisa 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 Alhamdulillah Silahkan dicatat dulu Kalau belum dicatat 6 Pangkat Negatif 2 Ya Oke Yang penting Semuanya sudah berusaha ya Ada pun benar salah Aku mangke Yang penting Ada usaha dulu Untuk mau mencoba Yang jadi masalahnya Terkadang Kalau sama matematika Suka banyak Suudonnya Padahal sebenarnya Konsepnya sama Tapi ketika Tadak di belokin Tadak di belokin Sedikit aja Di soal itu Padahal kita langsung Wah Eh siapa Padahal segeranya Carangan dia ini ya Sama Cuman Terting Anus udon Kematematika Ya memang susah sih Tapi ketika kita Setidaknya Kusudon Atau Berperasangka baik Terhadap Satu masalah Itu akan Secara tidak langsung Akan Mempermudah Tapi ketika kita Lihat masalah ini Misalkan Aduh Soalnya Iya pak Udah mau ada pangkat Dipangkatin lagi Nah berarti Secara tidak langsung Nanti akan membuat Otak kalian Pikiran kalian Juga gak mau Untuk mengerjakan Sama Masalah-masalah Yang kalian hadapin Di realita Atau di kehidupan Sehari-hari Ketika kalian Mengawalinya dengan Sikap yang Suudon Gening kia-kia-king Sihirupnya Mencapai Sekolah Lobat tugas Itu dan lain-lain Ya akan susah Tapi akan berbeda Dengan orang-orang Yang ketika Udah dapat masalah itu Oh yaudah Saya kerjain Kerjain Akhirnya selesai Dan dia mendapatkan Yang nilai sesuai dengan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Udah Sampai sini Oke ya Clear ya Clear pak Baik Bisa dihapus ini Bisa pak Bisa pak Boleh pak Oke Itu yang pangkat Kita lanjut ke Yang Apa namanya Akar Karena kalian udah Nonton akar Jadi Sebenarnya Bapak tadi Meminta kalian Untuk penyaksikan video Setidaknya kalian Udah ingat lagi Mulai sifat-sifat akar Dan cara Merasionalkan akar Nah kita Ketika misalkan Ada soal Seperti ini Kalian bisa gak Ngerjain ya Ini kita coba dulu Misalkan ada 4 Pangkat 3X Sama dengan Ini intinya Kita mencari X 4 0 96 Kebayang gak caranya Kayak gimana Oh sebentar Gambarnya belum muncul ya Ah Ini kalian kebayang gak cara ngerjainnya Kayak gimana Ini intinya adalah Kita mencari yang namanya X Kita mencari yang namanya X Ada yang kebayang gak Ngerjainnya kayak gimana Enggak Belum pak Kebayang pak Belum Oke Oke kita cek dulu ya Jadi ini adalah Kalau secara soal itu adalah Menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat Menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat Jadi ini akan berhubungan Dengan pangkat dan akar Kalau ada soal kayak gini Kita tetap tulis ini 4 pangkat 3X Ganti warna dulu Sama dengan Kalian tahu gak 4 0 96 ini akar berapa? Hasil per kalian dari berapa? 64 Ada yang tahu gak? 64 Good 64 Hasilnya 64 Untuk menyelesaikan X atau untuk menemukan X Padahal X ini adalah Bentuknya pangkat Berarti yang Harus kita kerjakan adalah Buat 64 ini jadi 4 pangkat berapa? 64 ini 4 pangkat berapa ya? 4 7 pangkat 2 4 pangkat? 64 pangkat 2 4 pangkat 2 4 pangkat 3 8 8 pangkat 2 Eh coba 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 3 4 pangkat 3 4 pangkat 3 4 pangkat 2 Bukan gak 8 pangkat 2 Bukan pangkat 2 Eh Tad Enggak 4 pangkat 3 Oke Intinya Intinya adalah Kita harus samakan sama ini Kita harus samakan sama ini Jadi si 64-nya ini Kita harus dibasikkan Atau dibuat menjadi 4 pangkat berapa Nah ketika udah 4 pangkat 3x sama dengan 4 pangkat 3 Kita bisa coret ini Sisanya adalah 3x Sama dengan 3 Karena ini sama Jadi si ini sama nih Ini sama ini sama Kita bisa coret Nah berarti X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 Nah hasilnya X-nya adalah 1 Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak pak Tidak pak Tidak pak Tidak pak Baik Baik Sekarang kita coba lagi ya Kita coba lagi Kita bahas bareng-bareng aja Tidak apa-apa Misalkan adalah 9 Oh kekecilan Sini aja 9 Pangkat 2x Min 1 Sama dengan 27 Pangkat 4 Min 3x Bentar Min 3x Ingat kuncinya adalah Kalian harus menyamakan bilangan pokoknya dulu Kalian harus menyamakan bilangan pokoknya dulu Kalau disini 9 Ada gak perkalian 9 kali berapa? Sorry Ada gak pangkat berapa dari 9 yang hasilnya 27? Ada gak? 3 3 pangkat 3 3 3 pangkat 2 3 pangkat 3 Oke 3 pangkat 3 Ah Good Good Sebenarnya yang awal adalah Yang awal adalah 3 pangkat 2 Dalam kurung 2x Min 1 Yang disini adalah 3 pangkat 3 Dalam kurung 4 Min 3x Sampai sini ada yang ditanyakan gak? Masih oke Oke pak Oke Oke pak Oke 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 Kalau Kalau udah kayak gini udah sama Kita bisa coret Bisa coret Sisanya adalah 2 Dalam kurung 2x Min 1 Sama dengan 3 4 Min 3x Perkalian 2 kali 2x berarti 4x 2 kali min 1 berarti min 2 Sama dengan 3 kali 4 berarti 12 Min 3 kali 3 9x Yang sama-sama x-nya Kita dekatkan Yang sama-sama x-nya Kita dekatkan Karena disini adalah 4x Disini ada Sorry Tulisannya Disini ada 9x Disini adalah min Atau negatif 9x Ketika dia pindah ruas Berarti jadi Plus 9x Disini ada 12 Tetap karena dia tidak pindah ruas Disini ada min 2 Min 2 pindah ruas Jadi positif 2 Berarti hasilnya 4x Sambah 9x 13x 13x 14x Sambah 14 14 14 Berarti x sama dengan 14 per 13 14 per 13 14 per 13 14 per 13 Udah hasilnya Nah yaitu Hasilnya 14 14 per 13 Sambah sini clear Ada yang ditanyakan silahkan dicatat dulu jangan lupa catatannya nanti dikumpulkan baik pak oke kalau sudah eh mati ya belum pak bentar kalau sudah ini silahkan kalian catat selanjutnya ada satu soal lagi kita bahas ini percobaan lagi biar kalian semakin ngerti sama soal-soal model kayak gini contohnya adalah 2x 2x plus 5 sama dengan akar dari 8x kalau kayak gini caranya gimana 8x kalau kayak gini caranya gimana 8 nya dia jadiin ke kalian pak kalau gak salah sebelumnya ini kalau kalau nih kalau ya kalau bilangan yang diakarkan itu bisa langsung dihabiskan berarti kita habiskan kayak ini kayak ini kayak ini kan 4096 ternyata kalau diakarnya dia bisa keluar jadi 64 berarti kita habiskan nah kalau kayak gini kita gak bisa kayak gitu berarti caranya adalah disini dia tetap 2x plus 5 sorry bentar ada kesalahan disini disini 8 pangkat x pangkatnya terus disini adalah kita ingat kalau akar itu sebenarnya dia memenuhi adalah pangkat berapa 1 per 2 ya berarti 8 x dikali 1 per 2 kayak gini nulisnya boleh berarti disini 2x plus 2x plus 3 sama dengan 8 1 per 2x 8 1 per 2x nah disini ada 2 disini ada 8 berarti tugas kita adalah menyamakan dulu si 2 nyama tetap karena dia udah gak gak bisa dibagi lagi nah si 8 nya itu adalah 2 pangkat 3 kali 1 per 2x kita bikin disini berarti disini 2 x plus 3 sama dengan 2 3 per 2x 3 per 2x ini hilang kita coret sisanya adalah x plus 3 sama dengan 3 per 2x sampai sini dulu bisa difahami gak kurang pak ulang ulang oke ulang dari mana ulangnya dari awal aja sini dulu deh ini kan akar dari 8x ya ini akar dari 8x nah akar dari 8x itu kan kalau misalkan diakarin dia tidak habis nah caranya adalah si 8x ini kita buat jadi pangkat lagi ingat akar yang kayak gini itu sebenarnya memenuhi pangkat 1 per 2 jadi 8x dalam kurung pangkat setengah oke jadi si 8x ini si akarnya hilang tapi diganti menjadi 1 per 2 disini nih jadi pangkatnya 1 per 2 nah karena disini perkalian pangkat berarti x nya kali 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 2x 8 pangkat 1 per 2x karena disini 2 maka kita coba rubah 8 ini menjadi 2 juga caranya adalah 8 itu 2 pangkat berapa 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali si pangkatnya dikali 1 per 2x kalau yang ini tetap yang ini tetap yang ini aja dikalikan jadi disini adalah 2 pangkat x per x plus 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 2x si 2 nya karena sama kita coret oke kalau sudah tinggal tinggal kita pindahkan saja berarti x si 3 per 2 nya bisa dipindahkan ke kiri atau ke kanan boleh berarti disini min 3 per 2x sama dengan min 3 oke kita pindah ke sini berarti x 3 per 2 x ini harus disamakan dulu penyebutnya caranya adalah yaudah kita ikutin aja penyebutnya berapa yang x itu berarti disini adalah 2 berarti x itu kan 1 ya sebenarnya berarti disini kita tulis 2 min 3 x atau 2x min 3x per 2 sama dengan min 3 berarti hasilnya adalah min 1 per 2x sama dengan min 3 sampai sini ngerti gak gak ngerti yang positifnya pak yang x min 3 per 2 sampai ke bawahnya belum ngerti pak oke baik dihapus dulu kalau gitu nah setelah dari sini setelah dari sini kan kita harus menyamakan bukan menyamakan mendekatkan yang sama-sama x nya yang sama-sama x nya nah disini adalah 3 per 2 nya positif atau 3 per 2 x nya positif maka kita pindahkan dia jadi negatif disini x nya mah tetap karena dia emang tempatnya disitu nah si 3 ini asalnya dia positif pindah ke ruas yang lain berarti dia jadi min 3 sampai situ ngerti ngerti pak ngerti pak ngerti pak ngerti pak nah yang gak dimasalah x itu disini x ini 3 per 2 x nah gimana caranya x itu kan sebenarnya x per 1 ya per nya itu per 1 sedangkan disini adalah 3 per 2 x kita harus samain dulu penyebutnya karena disini yang paling gede 2 yaudah 2 2 dikali x berarti 2 x 2 dikali 3 dibagi 2 dia tetap gak berubah karena apa namanya penyebutnya sama dia 3 x maka hasilnya adalah min 1 per 2 x min 1 per 2 x oke berarti disini adalah negatif 1 per 2 x sama dengan ini min 3 sama dengan min 3 x sama dengan negatif 3 per negatif 1 per 2 ingat kalau pembagian pecahan dia di di apa namanya dia dibalikin atau di dibalik berarti jadi negatif 3 dikali 2 per 1 negatif hasilnya adalah 6 berarti x sama dengan 6 sampai sini ngerti gak waduh mantap silahkan silahkan kalau ada yang ditanyakan sebentar pak saya mengolah oh soti olah jadi pak 6 itu dari perkalian min 3 sama min 2 ya pak ya karena di sini asalnya dia pembagian min 3 dibagi 1 atau dibagi min 1 per 2 nah kalau kayak gini dibalikin saya jadi perkalian tapi yang atasnya jadi di bawah yang bawahnya jadi di atas silahkan dicatat ya nanti selanjutnya si catatan itu nanti bapak siapkan google classroom udah ada sih gcr-nya cuman bapak belum masukkan tugasnya nanti ya paling lambat sore ini insyaallah ya paling lambat sore ini nanti bapak kasih beberapa soal untuk kalian latihan sekaligus itu menjadi tugas nanti akan ada deadline-nya kurang lebih 2-3 hari biasanya bapak mintanya di hari 1 terakhir jadi masih bisa dikondisikan jadi nanti kalian nunggu saja jadi catatan itu disiapkan tunggu saja nanti ada notifikasi dari gcr-nya nanti gcr-nya bapak share juga di grup masing-masing untuk untuk kode kelasnya padahal punya gcr kan ada pak ada pak ada pak ada pak untuk gcr-nya bapak mohon untuk namanya nama di gcr itu nama lengkap ya nama lengkap karena ada beberapa kalau misalkan kemarin namanya fahris jadi fhr yang namanya pokoknya ada yang nama-nama yang gak ngerti nah itu nanti kalau misalkan tidak masuk ke nilai jangan menyalahkan bapak karena memang namanya saja juga tidak jelas oke kalau sudah dicatat sudah dicatat ini sudah pak sudah ya baik kalau itu screenshot aku mah screenshot aku iya baik rekan-rekan 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 siswa-siswi sekalian oke bapak minta dulu nanya dulu kalau udah yang tadi pegang absennya TKJT1 siapa ya ada perwakilannya yang megang TKJT1 siapa ada pak ada ada oke nanti ditulis ya Alma ya yang TKJT2 siapa TKJT2 siapa TKJT2 kalau gak ada perwakilannya berarti gak ada nilai kehadiran nih TKJT2 semuanya oke dilewat dulu iya absennya TKJT2 sama siapa nih oke yaudah nanti bapak tunggu di WA ya terus untuk PPLG1 sama PPLG2 siapa siapa PPLG1 dan PPLG2 oke Maliandra PPLG2 oke KKN PPLG1 yang AMM3 Kraziza pak oke sip kalau gitu udah ada semua baik Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik meskipun ada banyak kendala yang tidak jadi masalah untuk kita harus terus berusaha untuk sebaik mungkin yang mudah-mudahan kita berdoa kondisi ini bisa cepat berlalu dan semuanya bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya bisa tetap muka langsung bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dari bapak cukup setian ada kesalahannya bapak mohon maaf atau nuhun atas perhatiannya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan juga keluarga diberikan kesehatan terima kasih akhirul koli hadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih